bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini saya mau buat tutorial membuat huruf 3 dimensi nah seperti ini ini masih kosong ya ini layer yang huruf F nya ini yang ini layer untuk kita kertasnya ini ya kertas kertas untuk ininya dia si tatakan nanti si huruf F nya ini saya tambah layer satu lagi kita clipping nah disini saya pakai ini bebas ya boleh pakai airbrush untuk efek dia seolah-olah gambar pensil ya boleh pakai karkol saya coba atau oil pastel pun bisa oil pastel mana ya saya terlalu banyak ini soalnya bikin hobi bikin brush custom brush nah ini pakai warna hitam ya after intrusi dengan telpon masuk mari kita matikan datanya baik ini sudah ya segini ya saya biasa besarkan ini saya belum update jadi wasnya masih kecil ya nah ini bagian yang lengkung ini 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 sudah di clipping belum ya sudah ya bagian yang lengkung ini saya warnanya lebih jelap kayak gini aja ya nanti bisa opacity nya kita mainkan masih gak full harusnya sekali sekali usap enak jadi bagus hasilnya tapi karena berhubung tidak support maka ya sudah lah ini saya lupa buat ininya ya efek gitunya ya huruf baloknya ya sudah lah gak apa-apa nah oke ini karena berhubung lupa saya tambahkan lagi satu layer disini sebentar ini kita geser dulu agak ke bawah nah ini pakai oil pastel ya bebas sih pakai apa aja boleh oil pastel boleh tapi karena saya bermasalah dengan menggaris tidak bisa garisnya itu harus maka saya banyak pakai garis bantu sebenarnya ada di balik semua itu adalah begitu banyak kekurangan yang saya tutupi nah ini saya pakai ini ya seperti ini agak ini ya sebenarnya lebih efektif kalau kita bisa buat garis langsung di draw tapi masing-masing orang punya kelebihan dan kelemahan maka bagaimana kita menyiasati apa yang kurang dari diri kita seperti itu saya kalau gambar itu pasti miring-miring dan keriting ini jangan di clipping ya seperti itu posisinya kita kita taruh bawah nah ini juga ini juga sepertinya terlalu besar ini juga garisnya kita ulang kita ulang saya pakai kacamata dulu saya pakai kacamata dulu ya gak kelihatan masya Allah nah kalau begini kan kelihatan jelas maka bersyukurlah bagi orang-orang yang masih Allah karuniai penglihatan yang terang harus banyak bersyukur ya nah kurang lebih seperti ini ini lagi disini ini terima kasih kalau terlalu kecil gak bisa dia ya maka saya pakai ini dulu ini disini juga ada ya bikin ya nah coba ya kita uji nyali saya menggambar langsung garis disini daripada kita lama ya nah seperti ini sebenarnya lebih enak tuh gambar langsung kita ngerti dimensinya harus seperti apa karena sudah terbayang ya sudut-sudutnya seperti itu kalau yang kecil pendek-pendek saya masih mampu insyaallah kalau yang panjang itu insyaallah penuh perjuangan dan drama nah ini kita hapus ini ya disini kita hapus seperti itu sudah jadi nah ini pun diisi sama tambah layer lagi isi lagi sama yang tadi oil pastels saya pakai canvas tapi banyak ganti-ganti tapi saya gak mau nonton pakai canvas ya ini di clipping jangan lupa di clipping oh maaf 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 ini kita isi dulu ya dia gak akan ke clipping ya kita isi dulu ini pakai banget ya hmm aku mau saya mau pakai ini ya warna yang agak ke abu-abuan disini kita expand nya tambahin lah satu atau dua karena susah ya sedapetnya aja ya itu belum ya nah 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 sudah terisi baru baik bisa kita gores-gores nanti ya nah oke barulah barulah ini hmm kita merge aja ya color di clipping nah ini baru kita yang ini ya tuh sudah bisa belum ya udah ya udah clipnya ya udah udah dari clipping oh ini putih masih Masya Allah gak lupa ya nah ini sudah oil canvas ini 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 layarnya yang kotor ya jadi kayak ini kenapa ya ini kenapa ya atau kita jangan tambah layer ya kita itu aja ini protek alpha nah protek alpha ini jangan terlalu ini ya nah disini agak terang eh agak gelap disini nah oke nah barulah disini saya tambah layer di atas yang tadi saya biasa ya suka ngasal-ngasal gak dikasih nama jadi saya inget-ingetnya aja pakai oil pastel antuna boleh dinamain lah tiap layernya biar gak bingung kalau saya ini terlalu cerdas baru ini saya tambah efek-efek goresan bengsil seperti itu ya biasanya semakin dia melengkung goresannya semakin panjang saya buat jadi kesan melukai menggambar di atas kanvasnya itu dapat ya menurut saya ya kalau yang lain gak setuju gak apa-apa oke nah karena ini huruf F cuma ini aja rasanya cukup segini terus saya kurangi opacity-nya oke sudah nah ini tinggal kita merge semuanya kalau saya sih gak berniat di merge ya saya buat aja ke harusnya tadi folder langsung ya gak apa-apalah karena ini biasanya suka acak-acak yang huruf aja ya seperti ini lagi di ocak-acak kayak gitu ya kita ini dulu eh salah ya nah gitu ya baru kita geser-geser seperti itu saya mau buat lebih besar ya dibesarkan sedikit nah agak gemuk saya mau buat ya agak gemuk sedikit gerufnya eh terlalu gemuk ya sep nah segini mungkin ya jadi dia kesannya itu kayak hmm apa tuh yang itu untuk kita main skateboard itu ya randasan skateboard gitu berangkung ke atas seperti itu baru saya tambah disini di atas layer yang kertas ini layer baru ini kertas ya yang layer 2 ya gak usah di print name lah ya cukup saya memberikan informasi saya pakai airbrush airbrush berwarna hitam nah ini dia jadi kebalikannya gitu ya seperti itu nah oke karena dia kita potong sama kertas lalu kita opacitykan nah sudah kurang lebih seperti itu baik jasa kuno huqairan semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan semangat selalu dalam berkarya berbanggalah berbahagialah banggalah dengan kreasi kita sendiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati